Kitab Zachariah, Pasal 14 Hari Penghakiman Lihatlah, Tuhan mempunyai hari yang khusus untuk menghakimi. Ketika kekayaan yang kamu miliki akan dibagi di kotamu. Aku membawa semua bangsa bersama-sama berperang melawan Yerusalem. Mereka menaklukkan kota dan membinasakan rumah-rumah. Perempuan akan diperkosa. Dan setengah dari penduduk dibawa sebagai tawanan. Tetapi sisanya tidak diambil dari kota itu. Kemudian Tuhan berperang melawan bangsa-bangsa. Itu akan menjadi perang yang nyata. Pada waktu itu, ia akan berdiri di Gunung Zaitun, bukit di sebelah timur Yerusalem. Gunung Zaitun akan terbelah. Sebagian pindah ke utara dan yang lainnya ke selatan. Jurang yang dalam terbuka dari timur ke barat. Kamu akan melarikan diri ketika lembah itu semakin mendekat kepadamu. Kamu melarikan diri seperti ketika kamu lari dari gempa bumi pada masa Raja Uzziah dari Yehuda. Tetapi Tuhan Allah ku akan datang dan semua malaikat kudus bersamanya. Itu menjadi hari yang khusus. Di sana tidak ada cahaya, dingin, atau keadaan beku. Hanya Tuhan yang tahu mengapa. Tetapi di sana tidak ada siang atau malam. Kemudian ketika gelap yang biasanya datang, di sana tetap terang. Pada waktu itu, air terus mengalir dari Yerusalem. Sungai terbagi dan sebagian akan mengalir ke timur dan sebagian mengalir ke barat, ke laut tengah. Dan sungai itu mengalir sepanjang tahun, pada musim panas seperti pada musim dingin. Dan pada waktu itu, Tuhan menjadi Raja di seluruh dunia. Tuhan adalah Maha Esa. Namanya Maha Esa. Pada waktu itu, semua daerah di sekitar Yerusalem menjadi kosong. Seperti padang gurun Arabah. Negeri itu seperti padang gurun dari Geba sampai ke Rimond di Negep. Tetapi seluruh kota Yerusalem akan dibangun kembali. Dari gerbang Benyamin sampai ke gerbang pertama, yaitu gerbang sudut. Dan dari menara Hananeel ke tempat pemerasan Anggur Raja. Orang akan pindah ke sana. Tidak ada musuh akan datang membinasakan mereka lagi. Yerusalem aman. Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang menantang Yerusalem. Dia mengirim penyakit yang berbahaya kepada mereka. Kulitnya mulai busuk ketika mereka masih hidup. Matanya busuk pada rongganya. Dan lidahnya busuk pada mulutnya. Penyakit berbahaya itu akan ada pada kemah musuh. Dan semua kuda, bagal, unta, dan keledai mereka terkena penyakit yang mengerikan itu. Pada waktu itu, mereka akan takut terhadap Tuhan. Setiap orang saling menangkap tetangganya dan mereka saling menantang. Yehuda pun melawan Yerusalem. Hal itu akan terjadi bahkan ketika tentara dari semua bangsa mengapung kota itu. Di sana banyak emas, perak, dan pakaian. Beberapa dari mereka yang datang melawan Yerusalem akan bertahan. Dan setiap tahun mereka datang menyembah Raja Tuhan yang maha kuasa. Dan mereka datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan jika orang dari keluarga-keluarga di dunia tidak datang ke Yerusalem menyembah Raja Tuhan yang maha kuasa. Maka, Tuhan tidak akan memberikan hujan kepada mereka. Jika ada dari keluarga di Mesir tidak datang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mereka akan terkena penyakit yang mengerikan yang sama seperti yang diberikan Tuhan kepada musuh bangsa itu. Itu menjadi hukuman bagi Mesir dan bagi bangsa lain yang tidak datang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu, semuanya menjadi milik Allah. Pakaian pada kuda pun akan bertuliskan, kudus untuk Tuhan. Dan semua mangkuk yang dipakai di baik Tuhan sama pentingnya dengan mangkuk yang dipakai di mezbah. Pada kenyataannya, semua hidangan di Yerusalem dan Yehuda akan bertuliskan, kudus untuk Tuhan yang maha kuasa. Semua orang yang memberikan persembahan akan datang dan mengambil hidangan itu dan memasak makanan khususnya di situ. Pada waktu itu, pedagang tidak melakukan jual beli barang-barang di baik Tuhan yang maha kuasa.